Intro Raih trofi Liga Champions Barcelona mencoba realistis Ronald Koeman pesimistis dengan kans Barcelona meraih trofi musim ini Khususnya di Liga Champions Blaugrana dinilai sulit berada di level tim papan atas Masalah terjadi di Barcelona musim ini kepergian Lionel Messi Plus krisis finansial membuat raksasa Liga Spanyol itu kesulitan Performa angin-anginan diperlihatkan Barcelona Dari tujuh penampilannya sejauh ini Mambis Depay dan kawan-kawan baru meraih tiga kemenangan Tiga kali imbang dan sekali kalah Satu kekalan itu ditelan Barcelona di ajang Liga Champions Dan memberi hasil negatif itu adalah Bayer Muniz Saat dihajar 0-3 di Camp Nou pada matchday pertama Selanjutnya Barcelona akan menghadapi Benfica Di matchday kedua grup E Kamis 30 September 2021 Ronald Koeman menegaskan Barcelona akan mencoba realistis Dalam memburu trofi si kuping besar mesin ini Kami harus realistis Saat ini dengan perubahan yang kami alami di tim Sulit untuk berada di level tim papan atas Kata Koeman seperti dirasih dari marca Koeman menjelaskan dirinya juga menolak anggapan laga Yang melawan Benfica akan menentukan kelolosan Barcelona ke babak 16 besar Tidak, tidak mungkin menentukan babak 16 besar Ujar pelatih asal Belanda itu Game kedua dari enam pertandingan tidak akan pernah bisa menentukan Kata Ronald Koeman Barcelona masuk deretan tim paling percaya pada pemain muda Laporan terbaru dari observatorium sepak bola Cies Mengungkapkan sejumlah tim yang paling banyak menggunakan pemain muda Hasilnya Barcelona masih di deretan teratas Secara khusus badan pengelola angka Yang berbasis di Swiss itu memberi peringkat tim Dari 72 divisi teratas di seluruh dunia Menurut usia rata-rata susunan pemain yang diturunkan di laga Liga sejauh ini Angka tersebut kemudian dikombinasikan Dengan presentase menit bermain yang diberikan pada pemain yang belum menginjak usia 21 tahun Selama pertandingan tersebut Ketika berbicara soal lima Liga Top Eropa saja Posisi pertama menjadi milik AS Menako Yang memiliki rata-rata usia tim 24,31 tahun Sejauh musim ini bergulir Barcelona juga tidak mau kalah Dengan keputusan Ronald Koeman yang memberikan jam terbang lebih Pada pemain jempolan lama siang Barcelona menyatotkan presentase menit bermain pada angka 22,7% Angka itu membuat Barcelona menepati peringkat kedua Dalam lima Liga Top Eropa Game Yo akan terisi 60% untuk El Clasico Pertandingan penting asli Barcelona melawan Real Madrid akan diadakan di Game Yo Yang akan terisi 60% Sesuai dengan arahan kesehatan terbaru dari pemerintah Katalan Pihak berwenang sempat telah mengonfirmasi bahwa stadion dengan kapasitas sekitar 100 ribu akan diizinkan Untuk menampung sekitar 60% penggemar Sekitar 60 ribu dalam kasus Game Yo Hingga saat ini stadion dibuka Baru terisi 40% Pembatasan ini tentu saja datang setelah berbulan-bulan bermain tanpa penonton karena pembatasan COVID-19 Berkat tumpaya vaksinasi, penggemar kembali ke stadion Pendemuan baru ini akan diterapkan pertama kali Untuk pertandingan melawan Valencia pada 17 Oktober Diperkenalkan juga pertandingan melawan FC Dynamo Cube Di Liga Champions UEFA pada 20 Oktober akan dipenuhi 60% Namun acara terbesar di Cakrawala adalah El Clasico Yang dicatalkan pada tanggal 24 bulan depan Jika semuanya berjalan dengan baik Kita akan bisa melihat sebagian besar penonton penuh Untuk pertandingan besar itu Dan kemudian jika semuanya terus berjalan dengan baik Kita bisa kembali ke keadaan normal Dan mengangkat penuh pembatasan kapasitas penonton di acara olahraga Prediksi dan susunan pemain Barcelona vs Benfica Barcelona akan menghadapi Benfica dalam laga fase grup Liga Champions Kamis 30 September 2021 Dini hari waktu Indonesia Barat Pertandingan di Estadio Dallus ini dicatalkan kick-off pukul 2 waktu Indonesia Barat Barcelona memulai Liga Champions musim ini dengan hasil yang buruk Mampis Depay dan kolega kalah dengan skor telak 0-3 saat menjemu Wermucen di Camio Setelah itu Barcelona terseok-seok dalam ajang La Liga Raksasa Spanyol tersebut hanya meraih hasil imbang saat melawan Granada dan Cadis Untungnya Barcelona berhasil menghajar Levante 3-0 pada akhir pekan kemarin Kemenangan tersebut jelas menambah kepercayaan diri pasukan Donald Kemen sebelum berkunjung ke markas Benfica Untuk lawan mereka Benfica menang 1-0 atas tuan rumah Victoria Gumarres Pada akhir pekan kemarin Kemenangan itu semakin mempertegas posisi Benfica di puncak kelas main Primer Liga Benfica belum pernah menelan kekalahan saat bermain di kanan pada mesin ini Pasukan Giorgio Jesus bahkan jadi lawan yang tidak mudah bagi Barcelona Perkiraan susunan pemain, Barcelona masih menggunakan formasi 4-3-3 dan terstager sebagai keeper nomor 1 Kemudian dikawal oleh 4 lini pertahanan yaitu Migueza, Pique, Araujo, Des Dan ditopang oleh trio lini tengah yang kembali diperkuat oleh Pedri dan dibantu oleh Frege De Jong Putzquez kemudian di lini depan mengandalkan Continho, Lug De Jong, dan Depay Barcelona mencatatkan clean set dalam 4 pertandingan terakhirnya melawan Benfica di semua kompetisi Benfica mencatatkan clean set dalam 5 dari 7 pertandingan terakhir mereka di Liga Champions Ada lebih dari 2,5 gol yang dicetak dalam 6 dari 7 pertandingan terakhir Barcelona di Liga Champions Barcelona diwajibkan menang melawan Benfica agar dapat bernafas panjang Dalam perebutan tempat untuk lolos dari babak grup Liga Champions Kesalahan yang mereka berbuat dalam beberapa pertandingan juga patut dijadikan sebagai pelajaran Agar tidak meremehkan tim yang berada di bawah mereka Hal ini dikarenakan sudah sangat lama, Barcelona tidak pernah merasakan mengangkat piala kuping besar ini Dan membawa pula ke Camp Nou Benfica tidak terkalahkan dalam 5 pertandingan terakhirnya di Liga Champions Prediksi skor Benfica 1-2 Barcelona Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!